Beralih ke informasi lainnya, sodara petugas pengendali bus Transjakarta menyelamatkan bocah laki-laki yang tenggelam di saluran air sedalam 6 meter di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Selain berhasil dievakuasi dari dalam saluran air, nyawa bocah juga dapat diselamatkan. Video yang diambil warga merekam seorang bocah berhasil diselamatkan petugas pengendali bus Transjakarta yang bertugas di halte Baswe Grogol, Jakarta Barat. Bocah berusia 5 tahun ini nyaris tenggelam di saluran air yang berada tak jauh dari halte bus Transjakarta. Upaya penyelamatan dilakukan petugas pengendali bus Transjakarta bernama Solehin ini setelah mendengar suara teriakan minta tolong dari seseorang anak perempuan. Solehin langsung mendatangi sumber teriakan. Setelah dihampiri, sang bocah perempuan meminta tolong untuk menyelamatkan adiknya yang tenggelam di saluran air sedalam 6 meter ini. Sempat kesulitan, Solehin berhasil menyelamatkan nyawa bocah laki-laki. Melihat ada apa di bawah kali. Ternyata ada seorang anak kecil lelaki sekitar umur 5 tahun. Itu tenggelam yang kelihatannya hanya kepala dan tangan saja. Nah, dengan refleks, saya untuk mencoba menolong langsung melompat agar nyawa anak tersebut terselamatkan. Akhirnya, Alhamdulillah, saya bisa menyelamatkan dan langsung menaikkan anak tersebut ke atas. Bocah laki-laki yang diselamatkan Solehin juga tak mengalami luka dalam insiden ini. Jayahdi melaporkan dari Jakarta.